Intro Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis Ikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan Rasanya memang wazad Hingga keduanya lupa Tapi sesungguhnya ia bagai binatang Dan saat ibaru ia merasa nyawanya sudah sampai Yang lain berpikir ia hanya bahagia dari dongeng Sampai tengah malam, Linor belum juga tidur Sesungguhnya nuraninya paling dalam tidak menyetujui semua yang ia lakukan selama ini Tetapi akal pikirannya selalu melibas nuraninya tanpa belas kasihan Ia selalu teringat pesan ayahnya untuk berjuang menegakkan kedaulatan negeri yang dijanjikan Dan memerangi kejahatan yang mengancam Ayahnya bahkan memasukkannya ke dalam persaudaraan Gash Emunim Menurut ayahnya, Gash Emunim yang artinya adalah blok kaum beriman Merupakan komunitas orang-orang yang menjalankan keagamaan Yahudi paling besar Ayahnya sangat membanggakan Rabbi Simcha Hakohen Kok Sang pendiri Gash Emunim Berkali-kali ayahnya memintanya untuk mengulang-ulang ucapan Rabbi Kok Yang menegaskan bahwa bangsa Yahudi berperang melawan kekuatan jahat Tak ada yang diperangi oleh Yahudi kecuali kejahatan Orang-orang Palestina sampai anak-anak kecil Palestina Ditembaki tanpa ampun oleh Yahudi Israel Adalah kekuatan jahat yang memang harus dihapuskan Seluruh orang Palestina dan siapa saja yang mendukung Palestina Adalah kejahatan yang mengancam Yang karenanya harus dihapuskan dengan segala cara Tanpa kompromi dan tanpa ampun Selama ini, setiap kali nuraninya yang paling dalam memprotes apa yang dilakukannya Ia selalu membungkamnya dengan doktrin-doktrin yang ia terima dari Gash Emunim Dengan mengingat doktrin-doktrin itu Ia merasa segala tindakannya benar Apapun yang ia lakukan tidak salah Termasuk ketika harus membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali Malam itu nuraninya kembali berbicara Nuraninya mengingatkan Ayas tidak seharusnya di fitnah Ayas itu orang yang baik Yang kerjanya hanya membaca Melakukan penelitian ibadah Dia tidak berhubungan dengan aktivitas apapun Yang mengancam kedaulatan negeri yang dijanjikan Dia bahkan baik kepada siapapun yang ditemuinya Bibi Margarita senang padanya Dia juga yang menolongi Lena Dan juga menolong dirinya ketika nyaris putus nafasnya Ketika dicekik oleh Sergei Gadotov Linor langsung membungkam nuraninya Bahwa salahnya Ayas adalah satu Dia tidak Yahudi Karena tidak Yahudi Maka tidak ada masalah apapun jika dikorbankan untuk kepentingan Yahudi Doktrin Ghash Emunim kembali ia gumamkan Nuraninya kembali ingin berbicara Tapi cepat-cepat ia libas Ada pergulatan dalam jiwa Linor Tetapi setan-setan yang mendukung doktrin Ghash Emunim Tidak tinggal diam Setan-setan itu sama sekali tidak memberi kesempatan Bagi nurani dan akal sehat Linor untuk bersuara Setan-setan itu malah kemudian membisikkan sesuatu yang mengusik nafsu Linor Nafsu Linor bergerak Linor melihat di layar laptopnya Ruang tamu atau ruang tengah lengang Pintu kamarnya Lennon tertutup rapat Pintu kamar Ayas juga tertutup rapat Linor lalu melihat kamar Ayas Nampak Ayas sedang sholat Inilah saatnya Aku yakin dia belum pernah menyentuh perempuan Aku ingin aku adalah orang yang pertama disentuhnya Dan nanti jika dia di penjara Dia bisa menghibur dirinya Pernah merasakan keindahan dengan aku Dan dia sama sekali tidak tahu bahwa akulah yang sebenarnya menjebloskannya ke penjara Gumam Linor sambil tersenyum tipis Linor mengganti pakaiannya Ia ingin mengenakan pakaian yang beberapa waktu yang lalu gagal ia perlihatkan kepada Ayas Ia mengenakan gaun jersey putih halus berpayet Dengan mengenakan gaun itu Ia yakin memiliki sihir yang mampu meluluhkan iman lelaki manapun yang melihatnya Barulah setelah itu ia menutupinya dengan mantel tidurnya yang rapat Tidak lupa ia menggunakan parfum terbaiknya Linor menuju pintu kamar Ayas Terkunci Linor tersenyum Kali ini ia tidak harus mengetuk pintu Ia membuka pintu kamar Ayas yang terkunci dengan alat andalannya Perlahan pintu kamar Ayas terbuka Ia memasukkan kembali alat itu ke dalam mantelnya Ayas nampak sedang sujud Lalu mengunci pintu kamar Ayas dari dalam sehalus mungkin Ia melepas mantelnya dan meletakkannya di sandaran kursi Dan ia duduk di kursi yang berada tepat di belakang Ayas yang sedang sholat Linor menunggu Ayas menyelesaikan sholatnya Saat itu Ayas sedang sujud di rakat terakhir dalam sholatnya Ia merasakan ada yang memasuki kamarnya Ia menyabarkan dirinya untuk menyelesaikan sholatnya yang tinggal ujungnya saja Begitu mengucapkan salam Ayas menengok ke arah belakang Seketika ia terperanjat Kaget bukan kepalang Linor tetap duduk di tempatnya Ia tersenyum saja melihat Ayas yang kaget melihatnya Ia menunggu Ayas bangkit dari duduknya di lantai Kau masuk kamarku tanpa izin Aku sudah izin Hanya kau tidak mendengarnya Dan aku percaya kau mengizinkan Bagaimana kau masuk? Padahal pintu itu terkunci Kau tidak menguncinya? Atau kau lupa menguncinya? Aku masuk begitu saja Dengan hormat aku minta kau keluar sekarang Setelah kau membantuku Aku perlu bantuanmu Kau tidak harus memasuki kamarku Kalau ingin aku membantumu Justru aku ingin kau membantuku di kamarmu ini Aku tidak paham maksudmu Dengan melihatku berpakaian seperti ini Kau juga tidak paham Apa aku juga harus melepas semua yang kukenakan Sampai kau paham? Ayas terhenyak Ia paham maksud Linor Dia juga lelaki normal Jantungnya berdegup kencang Aliran darahnya menghangat Tidak akan ada orang yang melihat Jika ia melakukan ajakan Linor Keluarganya juga tidak akan tahu Kalau ia melakukan itu Orang takut kehormatannya jatuh Karena ketahuan melakukan perbuatan Yang diharamkan itu Tetapi kerohmatannya tidak akan jatuh Ia rasa Karena tidak akan ada yang mengetahuinya Ayas melihat Linor yang berlahan bangkit dari duduknya Ayas juga bergerak bangkit dari duduknya di atas lantai Saat itu Akal sehat Ayas nyaris tertupi oleh apa yang dilihatnya Ayas hampir tergelincir dalam dosa besar Solatnya hampir saja sia-sia belaka Tiba-tiba ia teringat Bahwa tetap ada yang melihat Tetap saja ada yang menyaksikan Apa yang dilakukannya dengan Linor Yaitu Allah yang maha melihat Alangkah celakanya dirinya Jika sampai melakukan dosa besar Yang dilarang agama itu Alangkah meruginya Jika ia melakukannya Dan kemudian semua amal Abang Saleh Yang ia jaga mati-matian selama ini Kemudian menjadi terhapus Dan sia-sia belaka Ayas kembali memegang kendali akal sehatnya Jadi kau mau? Lirih Linor dengan senyum penuh kemenangan Mendekatlah Jawab Ayas dengan suara bergetar Linor mendekat Berbaliklah Aku ingin melihat punggungmu Ayas semakin bergetar ketika Linor begitu dekat dengannya Linor mengikuti perintah Ayas Perempuan muda itu membalikan tubuhnya Begitu melihat punggung Linor Ayas langsung mengetuk satu titik di punggung Linor Dengan pukulan yang cukup keras Dan akibatnya Linor menjerit keras lalu pingsan Ayas segera menangkap tubuh Linor Supaya tidak terjatuh ke lantai Ayas menurunkan tubuh Linor perlahan ke lantai Ia lalu mengambil mantel Linor yang ada di sandaran kursi Ayas berusaha memakaikan mantel itu ke tubuh Linor Setelah itu Ayas menuju pintu Pintu itu terkunci Kuncinya tidak ada di tempatnya Ia menduga Linor memasukkan kunci pintu kamarnya ke saku mantelnya Ia cari kunci itu di saku mantel Linor Dan benar Ayas membuka pintu kamarnya Lalu menyerit tubuh Linor dan membiarkan tubuh itu tergulai begitu saja di karpet ruang tamu Setelah itu Ia menutup pintu kamarnya Menguncinya Dan menggeser meja di kamarnya sebagai pengganjal pintu kamarnya Setelah itu Ayas menangis terseduh-seduh Ia sadar Aliyahlah yang menyelamatkan dirinya Imannya ternyata masih lemah Kekuatan imannya belum kuat untuk menghadapi godaan setan yang tampil dalam persona kemolekan perempuan seperti Linor Ia yang baru saja sholat Yang baru saja mengisi kekuatan iman Begitu setan mendatangkan Linor di kamarnya Ia langsung tidak berdaya Kalau bukan karena Allah Maka dirinya akan benar-benar dihina oleh setan untuk selama-lamanya Ia juga sadar Bahwa berhijrah ke tempat yang lebih baik harus dilakukan secepat mungkin Bahkan tidak boleh ditunda sama sekali Meskipun cuma satu malam Semestinya Jika ia tetap bermalam di rumah Pak Joko setelah makan malam Dan baru kembali ke apartemennya keesokan harinya Untuk merapikan dan mengambil barang-barangnya Maka kejadiannya akan berbeda Ia akan lebih selamat dari tipu daya setan Dengan adanya kejadian yang nyaris membuat dirinya terhina seumur hidup itu Keputusannya untuk segera meninggalkan tempat itu semakin bulat Ia sudah bersumpah Mulai besok siang Ia tidak akan menginjakkan kakinya di apartemen itu lagi Kira-kira tiga jam Linor pingsan Menjelang pukul empat dini hari Ia siuman Awalnya ia telah kaget tergeletak di lantai ruang tamu Setelah ingatannya benar-benar pulih Ia sadar apa yang telah terjadi Ia diminta membalikan badan oleh Ayas Dan tiba-tiba Punggungnya disodok dengan sangat keras dan ia pingsan Ia tidak tahu setelah itu apa yang dilakukan Ayas kepada dirinya Tiba-tiba ia sangat marah Ia ingin tahu apa yang telah diperlakukan Ayas pada dirinya ketika pingsan Apakah pemuda itu memperkosanya? Jika benar ia akan menuntut pemuda itu Ia tidak mau hanya dijadikan boneka oleh pemuda itu Linor bangkit Punggungnya masih sedikit sakit Ia melangkah ke kamarnya Ia buka laptopnya Dan ia putar ulang merekaman dari kamera yang ia pasang di kamar Ayas Ia melihat ulang apa yang terjadi Mulai sejak ia masuk ke kamar itu Ia mengucinya dari dalam Dan seterusnya sampai ia membalikan badan Ayas ternyata menotok punggungnya dengan keras Ayas menjaga tubuhnya agar tidak jatuh membentur lantai Ayas lalu mengenakan mantel yang ia letakkan di sandaran kursi Lalu Ayas menyeretnya keluar Kemudian Linor melihat rekaman yang di ruangan tengah Nampak dirinya diseret oleh Ayas Dan dibiarkan telentang di atas lantai begitu saja Ayas lalu masuk ke kamarnya Pemuda itu sama sekali tidak menodai dirinya Sama sekali Kecantikan dirinya yang ia banggakan Sama sekali tidak menarik pemuda itu Penampilannya yang ia anggap Akan meruntuhkan semua iman lelaki yang melihatnya Sama sekali tidak menggoyahkan iman pemuda itu Ia nyaris tidak percaya melihatnya Ia juga nyaris tidak percaya Ada pemuda yang begitu teguh menjaga kesuciannya Tiba-tiba Ia merasa kerdil dan hina Ia merayu-rayu Tapi rayuan itu sama sekali tidak ada gunanya Ia bertanya pada dirinya Apa sebenarnya tujuannya merayu pemuda itu? Kalau mau bersenang-senang dengan lelaki Bukankah ia bisa ke kelap-kelap malam? Kenapa harus melakukan perbuatan konyol seperti itu? Dan betapa memalukan dirinya diseret seperti bangkai anjing penyakitan seperti itu Lalu ditinggalkan begitu saja Ia merasa dihina Dan ia akan segera membalasnya Tak lama lagi Ia akan membuat pemuda itu diseret Bagai bangkai anjing oleh para polisi yang menengkapnya Ya, tak lama lagi Setelah bom meledak di Metropol Hotel Dan menguncang kota Moskow Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!